Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Sahabat Konservasi Indonesia Jadi tanggal 18 Juni 2021 Kita telah menerima laporan gangguan orang hutan jantan di desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat Jadi orang hutan ini telah dipantau Telah merusak beberapa kebun milik warga Di antaranya kelapa, pohon mangga, kuini, dan lain sebagainya Dan saat ini orang hutan telah terpantau Supaya kita semangat membuat konten-konten tentang satwa dilindungi Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami di Orang Hutan Traveler Sahabat Konservasi perlu kita ketahui bersama bahwa Orang hutan merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi nomor 5 tahun 90 Bagi siapa saja yang memelihara atau memperjual belikan dalam bentuk hidup ataupun mati Dapat diancam pidana Namun bagi siapa saja yang mengalami konflik gangguan satwa liar Dapat langsung menghubungi kontak person BKSDA Kalimantan Tengah Atau aparat desa supaya mereka dapat berkomunikasi dengan kami Orang hutan ini berhasil kami evakuasi dengan berat kurang lebih 70 kg Dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis Dokter orang hutan ini dapat kita lepas liarkan di Suaka Marga Satwa Lamandau Sebesar harapan kami orang hutan ini dapat selamat Dan dapat tumbuh kembang Dapat hidup di tempat yang baru Aman jauh dari konflik dari masyarakat Tapi kalau kita ingatkan sekali lagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share video kami Agar makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya Mari kita saksikan bersama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa